Intro Dalam kemenangan timnas Indonesia U22 dalam meraih kemenangan telak 5-0 atas Myanmar di laga kedua fast group C-game 2023. Terdapat satu nama yang paling menjadi sorotan. Pemain tersebut yakni gelandang muda milik PSM Makassar Ananda Raihan Alif. Meski tampil sebagai pemain pengganti di babak kedua, pemain berusia 20 tahun ini memberikan dampak yang besar. Ia terus mencatatkan 26 passing sukses, 2x intercept, dan mempunyai 96% akurasi umpan tepat sasaran. Terima kasih telah menonton! Dan bahkan Raihan pun juga turut menceratkan namanya dalam kemenangan timnas Indonesia dengan sukses menyumbangkan 2 asis untuk 2 gol terakhir timnas Indonesia. Melihat penampilan tersebut, pengamat sepak bola Fadli Idris menjulukinya The Next Havi karena memiliki akurasi umpan yang benar-benar tepat. Menarik untuk kita tunggu. Pengembangan Ananda Raihan pada laga berikutnya yang akan dijalani timnas U22 dalam lanjutan C-game. Pemain yang sangat cantik, luar biasa tadi, dengan torpedo dilepaskan, dilesakan oleh Muhammad Bajar Fathur Rahman. Pemain kelahiran klub Bumio FC, pemain kelahiran biar ini, mampu menaklukkan penjutan. Sangat baik, ada Titan Agung, masih Titan di kotak penalti, sendiri yang Titan Agung. Seti kata, Alhamdulillah. Untuk saat ini, cantika rasa sudah cukup ya menemanimu. Tapi jangan khawatir, cantika akan selalu menemani hari-hari kosongmu. Jangan lupa subscribe Timnas TV, biar kamu gak ketinggalan berita update seputar timnas Indonesia. Terima kasih telah menonton!